Halo Sobat Pembelajar, kembali bersama saya Ria Ruy Handaka. Kali ini kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam video dengan judul Mencari Ide Penelitian Menggunakan Pemetaan Referensi Berbasis Web. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pemetaan referensi berbasis web dengan menggunakan tools bernama Open Cornelic Maps. Dalam video ini saya akan membagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan mengenal apa itu analis bibliografi. Kemudian kita akan mengenal mengenai Open Cornelic Maps, bagaimana mengelola hasil pemetaan dan memilih ide tema penelitian. Nah, analisi bibliografi itu apa sih? Analisi bibliografi merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis atau mengorekan data-data bibliografi yang ada dalam sebuah artikel atau jurnal atau dalam terbitan yang lain secara kuantitatif. Jadi, analisi bibliografi atau bibliometrik merupakan suatu metode analisis kuantitatif terhadap data-data bibliografi dari sebuah artikel. Jadi, melalui kata kunci kita akan menggunakan visualisasi pemetaan dari sebuah artikel yang sudah terpublish. Nah, pada pemetaan berbasis web ini, saya menggunakan web dengan nama openknowledgemaps.org. Ini tampilannya. Yuk, kita langsung saja kunjungi webnya. Kita cari dulu namanya openknowledgemaps. ini openknowledgemaps. Oke, kita cari. Kita buka openknowledgemaps. Nah, ini tampilannya ya. Nah, pada openknowledgemaps itu, ini ada tema mengenai kesehatan. Jadi, ada life science. Kemudian, karena kita ada di keuangan negara atau ilmu sosial, kita pilih yang all-discipline ya. Demikian menggunakan ini, database-based. Selain itu, di openknowledgemaps, kita bisa memilah atau lebih merinci dokumen apa yang mau kita, apa namanya, mau kita tampilkan gitu ya, atau kita cari. Kita bisa gunakan waktunya apa, atau mungkin custom range. kita mau penelitian 10 tahun dari sekarang. Nah, kita bisa custom range. Nah, lalu kita pilih all-time saja ya. Sementara. Lalu most relevant atau most recent. Kemudian, termasuk dokumen tabsnya apa gitu ya. Dokumen tabsnya ini ada jurnal newspaper, jurnal newspaper article, atau bahan kuliah gitu ya, ataupun tesis juga ada nih. Tesis, disertasi, tesis, disertasi, ya, tesis baik doktoral maupun struktural, tesis master gitu ya. Tesis skripsi juga ada di sini. Kalian bisa cari ini, saya ambil contoh jurnal atau newspaper article ya. Di sini kita sudah lengkapin. Kemudian, yang utama dalam openknowledgemaps itu adalah kata kuncinya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari tiga cara. Jadi, kata kunci, single kata kunci, kemudian kata kunci yang spesifik, dan kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi, yang pertama tadi kita akan coba buktikan untuk mencari referensi atau ide dengan menggunakan kata kunci bahasa Inggris dan kata kunci bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ya. Misal kita, temanya mengenai insentif pajak ya. Nah, ini insentif pajak. Kita go aja di sini. Nah, sambil menunggu. Ini ya. Oh, ini sudah selesai ya. Sambil menunggu, kita coba ketik insentif pajak di sini dengan pandemi gitu ya. Dengan pandemi. Kita coba go. Nah, ini ya. Dia lagi creating. Creating, oke. Nah, ini sudah ketemu database-nya. Kemudian kita coba yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris. Kita coba. Bahasa Inggris misal temanya mengenai apa ya. Text deduction gitu ya. Oke, coba. Nah, ini kalau di Cornelius Maps itu dia lagi mencari nih being created ya. Awalnya ini Cornelius Maps on text deduction is being jadi dia lagi mencari database setelah mencari baru dia akan memvisualisasikan. Nah, ini ya. Di sini. Dia mencari apa ya. mengkombankan nih. Sama nggak. Kemudian dia memvisualisikan dalam bentuk peta lingkaran-lingkaran begini. Ini masih mencari semakin lama prosesnya. Berarti semakin banyak artikel yang didapatkan. Gitu ya. Tadi udah cepat. Nah, tadi cepat karena sebelumnya saya sudah pernah mencari artikel dengan tema insentif pajak pandemi dan insentif pajak kajak. Gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah ditemukan tentang text deduction gitu ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, ini misal tadi pencarian kita yang pertama adalah mengenai insentif pajak. Gitu ya. Nah, dari Open Penelit Maps ini telah menemukan 90 dokumen gitu ya yang berkaitan dengan penelitian insentif pajak. 85 85 diantaranya ini ya. 85 diantaranya kalian lihat nih. Itu merupakan Open Access. Jadi, kalau udah merah ini bisa langsung diunduh. Kalau nggak merah berarti hanya link-nya aja gitu ya. Hanya link-nya aja. Kalian bisa melihat nih. Mau cari yang Open Access atau semuanya. Nah, kemudian nih lingkaran-lingkaran nih bacanya bagaimana? Jadi, semakin besar lingkaran tuh semakin banyak orang tertarik meneliti di tema itu. Jadi, kalau di sini yang paling besar adalah mungkin kepatuan wajib pajak jadi tentang insentif pajak berkaitan dengan kepatuan wajib pajak penerimaan pajak dan terhadap kepatuan wajib pajak. Gitu ya. Nah, kan tadi kita ada tiga kata kunci yang pertama satu kata kunci dan yang kedua adalah kata kunci yang lebih spesifik. Nah, di insentif pajak ini kan ketemu 90 dokumen dan 85 diantaranya adalah Open Access. Nah, kalau kita tambahin kata pandemi gitu ya di sini itu hanya ditemukan 28 dokumen gitu ya. Jadi, lebih spesifik lagi 28 dokumen dan 28 Open Access. Jadi, semakin banyak kata kunci yang kita masukkan maka semakin sedikit artikel yang akan ditemukan gitu ya. Nah, kita memilih lagi insentif pajak. Nah, di sini misal kita cari yang paling besar ini ya, paling besar nih tentang kepatuan wajib pajak. Nah, di sini ditemukan 15 item ya. 15 item. 15 item. Dan kesemuanya adalah tandanya oh ini hanya ada satu ya yang tidak yang tidak open access gitu ya. Jadi, ini open access semua jadi kalian bisa mencari referensi dengan tema insentif pajak. Tema lanjutannya adalah terhadap kepatuan wajib pajak, penerimaan pajak, gitu ya. Nah, itu variable-variable yang akan diteliti. gitu ya. Nah, bagaimana bila yang lebih kecil ya, misalnya yang lebih kecil. Ini kalau nanti insentif pajak dan pandemi yang lebih sedikit adalah penelitian memengai foreign tourist atau pemahaman ya. Ini udah foreign tourist. Ini hanya ada satu penelitian. Jadi, kalau mencari novelty apa atau pembaruan atau yang penelitian yang sedikit sedikit, masih sedikit referensinya ya. Berarti mencari tema insentif pajak yang dikaitkan dengan foreign tourist. Nah, ini betul-betulnya judulnya apa namanya tentang kunjungan wisatawan asing. gitu ya. Nah, bagaimana OpenCluidMap ini mencari database dalam bahasa asing. gitu ya. Jadi, kalau tadi dalam bahasa Indonesia dia bisa mencari dalam bahasa asing, bagaimana dia bisa mencari enggak? Nah, kita lihat tadi ya di pencarian yang ketiga. gitu ya. Nah, ini bisa mencari nih dia. Nah, ini ada yang bahasanya bahkan bahasa Cina juga ada. gitu ya. Jadi, kebanyakan penelitian mengenai tax deduction ini, itu berkaitan dengan corporate income tax, tax expenditure, dan apa ini, aksi dan gilir. gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan kelebihan dari OpenCluidMap. lingkaran-lingkaran kecil ini menunjukkan, lingkaran-lingkaran gaya kecil terbesar menunjukkan tema-tema penelitian yang akan kalian bisa teruskan menjadi artikel penelitian kalian. Nah, itu aja. Semoga tutorial ini akan meningkatkan kemampuan kalian dalam mencari ide penelitian yang menarik dan terkini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.